Pasca banjir bandang yang menerjang dua kecamatan, yakni Batang Asai dan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sarolangun merilis data rumah yang terendam banjir sebanyak 473 rumah. Dari dua kecamatan tersebut, dampak banjir terparah dialami Kecamatan Limun. Di kecamatan ini ada 415 unit rumah terendam, sedangkan di kecamatan Batang Asai hanya 58 unit yang terendam. Namun BPBD Sarolangun belum bisa mentaksir kerugian material yang ditimbulkan akibat banjir bandang. BPBD mengaku masih menghitung besaran kerugian. Meski banjir bandang telah berlalu, namun BPBD tetap meminta masyarakat waspada, terutama masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai, mengingat intensitas hujan masih tinggi. yang ditimbulkan dampak daripada banjir di dua kecamatan ini. Yang kejadian ini juga merupakan intinya bagi kita waspada pada masyarakat, karena intensitas hujan dari perkiraan BMKG ini sampai bulan Juni masih tinggi.